Artis Dewi Persik telah tiga kali gagal membina rumah tangga. Kini ia dikabarkan dengan-dengan seorang host atau presenter televisi. Baru-baru ini Dewi Persik dikabarkan menjalin hubungan dengan Rian Ibram. Hal itu dikarenakan Dewi Persik dan Rian Ibram terlihat dekat di beberapa acara. Lantaran Dewi Persik dan Rian Ibram sama-sama menjadi host di salah satu talk show stasiun televisi. Mengetahui warganet sering menjodoh-jodohkan keduanya, Dewi Persik menanggapi hal tersebut dengan santai dan hanya tersenyum. Dikutip dari kanal YouTube KH Infotainmen, Dewi Persik mengaku menganggap Rian Ibram hanya sebagai sahabat. Dewi Persik menilai Rian Ibram adalah sosok yang baik. Rian Ibram tidak segan membagikan ilmunya kepada Dewi Persik karena beliau adalah orang yang sangat baik dan nggak pelit berbagi ilmu. Jadikan nggak melulu, harus jadi suami, tapi bisa menjadi sahabat, terang Dewi Persik. Saat disinggung soal warganet yang yang kerap menjodohkan dirinya dengan Rian Ibram, Dewi menjawab biar mengalir saja. Lantaran dirinya tidak tahu untuk jodohnya ke depan siapa. Diketahui, Ibunda Dewi Persik, Sri Muna, mengetahui soal kedekatan anaknya dengan Rian. Banyak teman-teman dari Ibunda Dewi yang mendoakan agar berjodoh dengan Rian. Banyak doa juga, tapi balik lagi, jodohkan di tangan Allah, tegas Dewi. Dewi mengaku dirinya tidak ingin dijodohkan. Selain itu, dia juga tidak mau jika terlihat mesra dengan seseorang yang akhirnya dijatuhkan. Menurutnya, lebih baik terlihat biasa dan apa adanya. Saya nggak mau dijodoh-jodohin. Saya juga nggak mau terlihat gaya mesra, nanti ternyata aku dibanting. Aku nggak mau kayak gitu, mendingan yang apa adanya udah, ya mesra, ya nggak yang penting tulus, ungkap Dewi. Rupanya, Ibunda Dewi Persik sudah kenal dengan Rian. Ibunda Dewi Persik pun memberi saran kepada anaknya, jangan cepat terlalu mengambil keputusan. Termasuk pasangan hidup Dewi, iya, kenal mami, selalu bilang coba dilihat dulu, seperti apa dan gimana. Jangan terlalu cepat memutuskan, tutup Dewi. Terima kasih telah menonton!